Intro Meski sempat molor dari batas waktu yang ditetapkan, pembangunan gerbang batas kota antara pemerintah, kota Banjar Baru dan Kabupaten Banjar, di Jalan Ahmad Yani, kilometer 17.900, kini pengerjaannya sudah hampir rampung dan telah mencapai 90% lebih. Proyek pembangunan gerbang perbatasan antara pemerintah, kota Banjar Baru dan Kabupaten Banjar, yang terletak di Jalan Ahmad Yani, kilometer 17.900, sebelumnya sempat molor atau tidak selesai hingga batas waktu yang sudah ditentukan pada akhir Desember 2019 kemarin. Proyek gerbang batas kota yang menelan anggaran sebesar 1,9 miliar rupiah ini telah dikerjakan sejak pertengahan bulan Oktober hingga 26 Desember 2019 dan menjelang akhir bulan Januari 2020 ini sudah mencapai 90% lebih. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PWPR Kota Banjar Baru, Abdus Hamad, menyatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan dan berharap dalam sepekan ke depan sudah selesai jika tidak terkendala cuaca. Bidang Cipta Gerbang memang pada saat ini progres sudah hampir 90%-an tinggal beberapa persen lagi untuk menyelesaikan granit yang ada itu untuk finishing. Untuk aksesoris semua sudah terlepasan lengkap tinggal menyelesaikan granit. Kita harapkan sih dalam waktu satu minggu atau paling nanti sebuah hari ini bisa selesai asalkan memang cuaca masih mendukung seperti yang ada ini. Kalau kita melihatkan kekembangan yang ada sekarang mungkin masih bisa tercapai. Denda tadi gimana Pak? Denda tetap kita laksanakan sesuai jangka waktu maksimal 50 hari tapi kalau dia bisa menyelesaikan sebuah 60 hari ya dendahnya dihitung sesuai gitu. Karena sudah melebihi batas waktu yang ditetapkan maka sesuai dengan aturan yang berlaku pihak kontraktor yang mengerjakan pembangunan gerbang ini akan dikenakan denda hingga sekarang. Muhammad Lukpidarlane Pahmi melaporkan dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.